Halo Assalamualaikum, teman-teman masih pada pakai action cam nggak? Atau lebih ngandelin smartphone-nya sekarang buat bikin konten jalan-jalan atau vlogging? Nah ini ada sebuah action camera baru datang di Cimahi dari Bicare. Ini harganya sangat terjangkau, bisa cek di Shopee, nggak sampai sejuta. Ada beberapa penjual yang jual dengan harga yang beragam. Dan ini highlight dari fiturnya, kelihatan di bagian belakang kardusnya. 4K 30fps, mantep, 16MP untuk foto, Wi-Fi 4cam. Jadi ini bisa dilihat juga dari smartphone ya. Kemudian dual screen, mantep. Layarnya ada 2, depan yang ini ya. Berwarna juga kalau nggak salah. Depan dan belakang. Jadi kalau selfie juga bisa, atau vlogging yang ngadep ke kamera, tetap bisa kelihatan ya apa yang ada di layar. Wide angle, 170 derajat. Wide angle banget si lensanya ya. Bumrah memang buat sebuah action camera, angle-nya lebar. Bisa slow motion, selfie mode, waterproof case, udah dapet. Dan ini baterainya 900 mAh. Made in China. Dan ya, ada aplikasinya buat Android dan iOS juga. Oke, oke. Oh, di depan juga ada di highlight semua fitur tadi ya. Ngapain saya lihat di belakang kalau gitu. Ya, yaudah, yaudah. Kita lanjut aja. Instagramnya Bicare Indonesia. Di situ disebutin ya. Kalau kamu mau tahu produk-produknya dari Bicare, apa saja. Sekarang kita lihat dulu isi di dalam pake penjualannya. Dapet apa saja kelengkapannya. Ya, murah-murah ya. Dapet banyak nih. Pertama ada kartu garansi ya. Kemudian, oh ini. User manualnya di sini. Buku panduan. Lalu, ini mount untuk di mana ya. Buat disertakan di sini kayaknya. Masukin ke sini. Bisa diatur. Mau dipasang di helm atau di apapun. Dikasih double tip-nya juga. Kedua. Kemudian, ini mount untuk di sepeda. Ya, di sepeda kayaknya ya. Ini mount untuk di tripod. Ini mount yang tadi buat pake double tip. Dapet kabel charging juga, micro USB. Dan terakhir, dapet strap. Oke. Jadi, bisa dipasangkan juga di pergelangan tangan pake gelang. Seperti ini ya. Sudah lengkap buat vlogging. Sudah siap. Harusnya paling nanti saya mau tes buat sambil jalan atau lari ya. Belum ada ini sih. Belum ada rencana mau pergi berenang. Jadi, belum bisa ngetes waterproof case-nya. Seperti ini waterproof case-nya. Di atas ada dua tombol. Di kanan ada satu tombol. Dan lock-nya ada di sebelah kiri ya. Biasanya kan di atas lock-nya ini enggak. Karena di atas buat dua tombol. Sisi depan ada buat lensanya. Tentu saja. Dan ini mount-nya bisa dikaitkan ke yang tadi ini ya. Nih, yang ini. Oke. Kita buka dulu. Oh, ya. Si karetnya nyepot kalau orang Sunda. Jadi, biar waterproof ya. Ini dia kameranya. Warna-warni seperti ini. Dan ini layar depannya sudah menggunakan anti-gores juga. Uh, kita tarik. Ya. Oke. Uh. Di atas ada tombol power dan juga tombol connection. Ini tombol shutter. Ada dua microphone sepertinya. Kemudian di sisi kanan ada port micro USB ya. Jadi, tanpa casing-nya. Ini enggak apa-apa terlalu. Kemudian di sini ada tombol Wi-Fi. Oke. Kemudian, sudah. Tinggal di bawah ini ada. Yang pertama ada ini, speaker. Dan di sini ada slot untuk baterai. Dan juga slot micro SD-nya di situ. Kita lihat dulu baterainya. Ini waktu di penjualan. Enggak dilepas dulu baterainya. 900 mAh. Dan ini sepertinya baterainya universal ya. Bisa pakai yang buat action cam lain juga. Ukurannya sama soalnya segini. Pin-nya juga sama. Kita berharap semoga masih ada sisa baterainya. Saya akan pasangkan dulu micro SD ke sini. Tunggu sebentar. Sedikit disayangkan, tidak ada pertunjuk. Micro SD-nya harus menghadap ke mana ya. Waktu dimasukkan. Jadi, kita coba-coba. Oke. Kebetulan saya langsung pas. 50-50 ya kemungkinannya. Dan kita akan coba nyalakan. Tekan dan tahan sepertinya. Ya. Menyala layarnya. Be care. Change the world together. Ukurannya cukup kecil ya. Di tangan seperti ini. Dan ya. Sudah menyala. Kita bisa lihat tangan saya. Wala. 4K 30fps. Saya default. Di situ. Low power. Is shutting down. Oke. Saya belum ngetes ininya. Layar depannya. Kumahato. Ya. Sekarang udah nggak bisa. Karena baterainya sudah habis banget. Saya akan charge dulu deh. Atau mungkin langsung saja kita pakai buat vlogging ya. Silahkan nanti disimak kualitas audionya. Kualitas gambarnya. Untuk harga yang cukup terjangkau. Sangat terjangkau malah ini. Kira-kira gimana. Worth it nggak? Termasuk ini punya dua. Ini ya. Punya dua layar. Jadinya buat selfie enak banget. Buat vlogging. Ngadep ke kamera. Juga enak banget. Harusnya ya. Yuk. Kita langsung tes aja. Mongo. Enaknya Bicare X5 ini. Dia punya layar di depan juga yang berwarna. Jadi bisa ngeliat. Pas lagi. Ngadepin kameranya ke muka kita ya. Karena gampang banget. Tinggal tekan tombol yang di samping. Yang tombol wifi itu. Baru mulai ngerekam. Buat switchnya gampang banget. Emang sedikit ada butuh waktu ya. Buat switch dari belakang ke depan. Nggak terlalu instan. Tapi lumayan lah. Silahkan dilihat dynamic range-nya. Kalau ngadep backlight. Dan juga didengarkan audionya. Kalau dari dekat kayak gini. Di outdoor. Seperti apa ya. Kita akan tes lagi. Sambil jalan dan sambil lari. Untung aja ada ini ya, Pak. Lari. Tapi kan nggak tebal-tebal banget juga itu. Jalan cepat. Jalan cepat. Jangan makan. Mari lagi. Dan ini di dalam ruangan kayak gini. Silahkan didengarkan juga audionya. Apakah lebih baik atau enggak. Comment aja ya. Pencahannya ini agar hidup. Karena mau hujan. Aduh. Anak sini. Siapa namanya? Tonsai. 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 Tonsai.